Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 21 Bu Yung Si U yang berjulukan Pau Kiam Suseng, sastrawan pemeluk pedang, bisa diangkat sebagai congkoan pasukan jago pedang berpita hijau dalam Ban Kiam Hwee, sudah barang tentu dia memiliki ilmu silat yang luar belisa sekali, tapi kenyataannya dia tak mampu menghindarkan diri dari sambaran pancingan tersebut. Entah apa yang terjadi, tahu-tahu saja arah baju bagian belakangnya sudah kena terpancing dan tubuhnya pun tergantung di tengah angkasa. Sambil tertawa kakek gemuk pendek itu segera berpaling dan ujarnya sambil tertawa. Nah apa yang lohu katakan tadi bocah keparat ini sudah sepantasnya dilemparkan jauh-jauh dari tempat ini. Dia segera mengayunkan pancingannya ke depan dan WS tubuh Bu Yung Si U segera terlempar keluar dari ruangan itu tanpa mampu melakukan perlawanan. Peristiwa ini kontan saja membuat Lok KHI sendiri pun merasa terperanjat. Dengan metu kepala sendiri dia pernah menyaksikan ilmu silat yang dimiliki Bu Yung Si U meski di kolong langit tak dapat dibilang tanpa tandingannya, paling tidak orang tak akan mampu membuatnya keok secepat ini. Tapi kenyataan sekarang, dia kena dipancing orang dalam satu gebrakan saja, bahkan kena terlempar keluar tanpa berkutik barang sedikit pun juga. Ini baru aneh dan hebat namanya. Kakek gemuk pendek itu sama sekali tidak berpaling atau memperhatikan korbannya, lalu dengan langkah lebar dia berjalan ke muka, lalu duduk di tempat duduk Bu Yung Si U. Pau Kiam Su Seng Bu Yung Si U memang tak malu disebut sebagai seorang jagoan lihai, dia pun tak malu menjabat congkoan jago pedang berpita hijau dari Ban Kiam Hwe. Sekalipun dia kena dipancing orang dan dilemparkan sejauh tiga kaki dari posisinya semula, namun belum lagi tubuhnya mencapai permukaan tanah, sepasang tangannya segera mendayung ke tengah udara, dan tubuhnya mendarat di atas permukaan tanah dengan empuk. Kering, pedangnya segera diloloskan dari sarung, kemudian sambil menjejakan kakinya ke atas tanah, diiringi suara gelak tertawa yang amat nyaring, tubuhnya bagaikan serentetan cahaya pelangi berwarna hijau secepat kilat menyambar batok kepala kakek gemuk pendek itu. Kakek gemuk pendek itu mengulapkan tangannya, lalu membentak dengan suara nyaring. Loh sudah duduk di sini sudah tidak terdapat tempat berpijak buat kasih bocah cilik lagi, ayo cepat mundur. Kalau dibicarakan kembali, sesungguhnya hal ini sangat aneh, serangan pedang yang dilancarkan Bu Yung Siu itu sesungguhnya lihai sekali, namun kakek gemuk pendek itu cukup mengeraskan tangannya, di mana cahaya pedang berkilauan, lalu seakan-akan membentur di atas lapis dinding hawa tak berwujud, badannya mencelat sejauh satu kaki lebih dan tak mampu untuk menyerbu ke depan lagi. Peristiwa ini dengan cepat menimbulkan perasaan terkesiap bagi semua orang yang hadir di dalam arna. Oh oh oh, rupanya kakek ini sudah berhasil mempelajari ilmu hawa KHI yang tanpa wujud gemam mereka tanpa terasa. Kakek gemuk pendek itu segera berpaling ke arah lo KHI dan bertanya sambil tertawa, sekarang sudah boleh bukan? Oh 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 Dewi oh oh oh. Lok KHI segera mengangkat jari tangannya dan memperlihatkan jari kelingkingnya yang kecil, kemudian sambil menggoyang-goyangkan tangannya itu dia berseru, empek tua masih ada seekor ikan kecil? Eh, benar, benar, memang masih ada seekor ikan kecil lagi kini lohu sudah duduk, kau sebagai murid lohu sudah sepantasnya untuk memperoleh tempat duduk juga, kalau begitu lohu akan memancing ikan kecil, agar kau pun mendapat tempat duduk. Semua orang tidak tahu siapa yang dimaksud sebagai ikan kecil, tapi semua orang tahu bahwa kakek gemuk pendek itu sudah bersiap-siap hendak turun tangan lagi. Hei, siapa yang menjadi muridmu seru loh KHI, kemudian dengan perasaan gelisah. Kakek gemuk pendek itu tertawa tergelak. Haa 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 titik sekarang memang belum, tapi setelah lohu pancing ikan kecil itu, kau adalah muridku. Kemudian sambil memandang ke arah Chento Aseng, congkuan dari pasukan jago pedang berpita hitam, serunya lagi. Hei, yang kumaksudkan sebagai ikan kecil tadi adalah kasih bocah keparat, bersediakah kau masuk ke dalam kailku? Padahal Toh Hunsat Jiu Chento Aseng sudah berusia 50 tahun, tapi nyatanya masih disebut bocah keparat, bahkan dianggap pula sebagai ikan kecil yang hendak dipancing, jangankan Chento Aseng adalah seorang kenamaan, sekalipun manusia yang tak berfernama pun akan naik pitam oleh cemohan tersebut. Dengan marahnya Chento Aseng mendehem keras, kemudian sambil menggenggam Hun Chuo Ae-nya kencang-kencang dia melompat bangun. Tampaknya dia seperti ikan yang mau dipancing, baru saja dia melompat bangun, tubuhnya seakan-akan kena diseret maju saja sebelum semua orang sempat melihat jelas apa gerangan yang telah terjadi, tahu-tahu tubuhnya sudah kena terpancing sehingga terangkat ke tengah udara. Mungkin semua kejadian itu berlangsung terlalu cepat, menanti tubuh Sohbun Kui Jiu Chento Aseng sudah terangkat sampai di tengah udara dia baru merawung besar, sepasang kakinya berjumpalitan dan tubuhnya bersalto beberapa kali, dia bersalto menghadap ke atas, sementara itu, Hun Choe di tangan kanannya dengan secepat kilat mengetuk ke atas tali senar yang lembut, kecil tapi berkilat itu. Da'ang, tali senar yang tertarik hingga kencang itu hanya memantul pelan kemudian bergetar keras, nyatanya sama sekali tidak patah oleh ketukan tersebut. Berhubung senarnya bergetar keras, otomatis tubuh Chento Aseng yang berada di tengah udara pun turut bergetar keras, keadannya jadi mirip sekali dengan seekor ikan kecil yang kena dipancing lalu berkelejitan tak hentinya. Sambil tersenyum kakek gemuk pendek itu segera berkata, ikan kecil, sudah cukup, sudah cukup, sekarang kah sudah boleh turun kembali, berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah loka hai sembari berkata, bocah perempuan, duduklah sekarang di kursinya HMM, kalau dihitung-hitung kembali, sesungguhnya kami guru dan murid merasa sangat dirugikan bila harus duduk di bangku seperti ini. Pancingannya yang terangkat ke atas itu segera digetarkan keras, begitu kaitan yang mengail baju arah belakang Chento Aseng terlepas, tubuh Chento Aseng pun terjatuh dari tengah udara. Loka hai menyahut, sambil tersenyum dia segera membuat muka setan terhadap sukonya Kamliucu dan sucinya Liu Lengpo, kemudian sambil berpaling, dia mencibirkan bibirnya ke arah Susiau. Hui setelah itu baru berjalan ke tempat duduk Chento Aseng dan duduk di sana. Congkoan pedang yang berpita hitam Chento Aseng yang dipermainkan orang di hadapan orang banyak segera merasa malu sekali, sehingga selembar wajahnya berubah menjadi merah padam seperti hati babi, sepasang matanya merah membara, Hun Choe-nya menciptakan selapis bayangan hitam yang segera mengurung badan kakek gemuk pendek itu. Kakek gemuk pendek itu masih tetap duduk di kursi sebelah kiri tatkala dia memancing Chento Aseng sebagai seekor ikan kecil tadi segera beruntun Pau Kiam Suseng Bu Yung Siu melancarkan serangan pedang tiada hentinya. Berhubung semua orang sedang memperhatikan Chento Aseng, maka tiada orang yang menaruh perhatian terhadap dirinya. Selembar wajah Bu Yung Siu berubah menjadi merah padam, dalam beberapa saat yang teramat singkat ini, secara beruntun dia telah melancarkan belasan jurus serangan berantai. Tapi setiap kali dia melancarkan serangan, ancaman itu selalu berhasil dipunahkan oleh ayunan tangan kiri kakek gemuk pendek itu yang menciptakan selapis hawa hikang tak berwujud, sehingga sama sekali tak mampu untuk mendesak maju ke depan. Tentu saja serangan berantai yang dilancarkan Chento Aseng juga kena terhadang oleh kakek gemuk pendek itu di sebelah kanannya, sehingga tiada yang berhasil ancaman yang menyentuh tubuhnya. Kedua orang congkoan dari perkumpulan Ban Kiam Hwe ini, sesungguhnya merupakan jago lihai kelas 1 di dalam dunia persilatan, tapi sekarang serangan gabungan dari mereka berdua yang datang dari kiri dan kanan itu tak pernah berhasil mendekati lawannya lebih dari 5 depa, hal mana dengan cepat membuat para jago yang mengikuti jalannya pertarungan menjadi amat terperanjat. Kakek gemuk pendek itu masih tetap duduk tak berkutik di atas kursi, meskipun senyuman masih menghiasi ujung bibirnya, tapi di bawah gencetan dan kerubutan dua orang jago lihai itu, sesungguhnya tidak enteng baginya untuk menghadapi. Sementara tangan kirinya dikebaskan ke depan untuk memaksa mundur Bu Yung Siu yang menyerang dari sebelah kiri, Chento Aseng yang berada di sebelah kanan segera manfaatkan kesempatan itu untuk maju melancarkan sergapan. Menanti dia mengangkat kembali tangan kanannya untuk mendesak mundur Chento Aseng maka Bu Yung Siu yang berada di sebelah kiri pun segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan desakan hebat. Tampaknya kedua orang jago yang berada di kiri itu sudah dipengaruhi oleh hawa naps untuk membunuh, mereka sama-sama nekat untuk beradu jiwa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kedua orang itu memutar pedang dan senjata huncuenya sedemikian rupa sehingga terasa desingan angin tajam menderu-deru, mereka maju dan mundur secara teratur, sementara masing-masing pihak melancarkan serangan maut yang dirasyat. Kalau dibicarakan sebenarnya amat panjang padahal sejak Bu Yung Siu kena dilempar keluar dan Chento Aseng kena terpancing, semuanya hanya berlangsung dalam seperminum teh. Mendadak kakek gemuk pendek itu tertawa terbahak-bahak sambil bangkit berdiri teriaknya keras-keras. Kalian berdua apa-apaan sih jika tidak segera menghentikan serangan kalian sehingga benar membangkitkan amarah lohau, jangan harap kalian bisa merenggut keuntungan dengan begitu saja. Apa yang dikatakan memang benar dan setiap jago persilatan dapat melihat kalau kakek gemuk pendek itu memang belum turun. Tangan secara bersungguh-sungguh, coba kalau tidak begitu, mungkin Bu Yung Siu dan Chento Aseng sudah keok semenjak tadi. Dalam pada itu keempat orang gadis berpakaian ala keraton yang berada di belakang Ban Kian Huacu sudah bersiap siaga penuh, tangan mereka masing-masing sudah menetap di atas gagang pedang masing-masing sudah bersiap untuk melepaskan serangan. Ban Kian Huacu sendiri masih tetap duduk di kursi utama dengan sikap yang anggun, sejak awal sampai sekarang dia tidak membentak untuk menghalangi jalannya. Pertarungan juga tidak mengungkapkan perkataan apapun selembar wajahnya berwarna kuning emas dan siapapun menduga bagaimanakah perubahan mimik wajahnya. Tapi sepasang matanya yang tajam dan jeli masih saja mengawasi wajah si kakek gemuk pendek itu tanpa berkedip dia seakan-akan sedang memikirkan satu hal. Bentakan kakek gemuk pendek itu sama sekali tidak ditanggapi oleh Bu Yung Siu maupun Chen Toa Seng, kedua orang jagoan lihai ini tak seorang pun yang bersedia menghentikan serangannya dengan begitu saja. Untunglah di saat yang kritis, Ban Kiam Huacu telah buka suara, terdengar dia membentak keras. Harap Chong Koan berdua segera menghentikan serangan. Pau Kiam Su Seng Bu Yung Siu dan So Hun Set Jiu Chen Toa Seng tak berani membantah bentakan dari Kiam Chu-nya, serentak mereka menarik kembali serangannya dan mundur. Kakek gemuk pendek itu pun mengangkat bahunya dan berjalan menuju ke tempat duduknya lagi dengan langkah lebar. Mendadak Ban Kiam Huacu bangkit berdiri dari tempat duduknya, lalu menjura dalam-dalam terhadap kakek gemuk pendek itu, kemudian katanya dengan hormat. Rupanya lociampuwa yang telah berkunjung kemari, maafkanlah ketidaktawan Bu Ampuwa. Kakek gemuk pendek itu masih tetap duduk tak berkutik di tempat semula, sambil memicinkan matu dia berkata sambil tertawa. Bocah cilik, apakah kau sudah teringat siapakah lohu? Mungkin di dunia ini tiada orang lain yang berani menyebutkan Kiam Huacu sebagai bocah cilik lagi. Tapi kakek itu menganggap Bu Yung Siu dan Chen Toa Seng sebagai seorang bocah keparat maka kalaupun nggak menyebutkan Kiam Huacu sebagai bocah, sesungguhnya hal ini bukan sesuatu yang terlalu aneh. Benar juga, Ban Kiam Huacu sama sekali tak marah atau tersinggung oleh sebutan itu, malah sahutnya dengan hormat. Walaupun Bu Ampuwa sudah teringat akan seorang Ciam Puwa, hanya tidak aku ketahui benar atau tidak. Kakek gemuk pendek itu manggut-manggut sambil mengelus jenggot kambingnya dia menyahut sambil tertawa. Tak ada salahnya untuk kau utarakan, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Mungkin tiada seorang manusia pun di dunia ini yang mengetahui siapakah lohu ucapan ini memang cepat sekali. Buktinya Sim Chu Tai Su dari Siao Lim Pai dan Tian Kha Ichu dari Bu Tong Pei sama sekali tidak kenal dengan orang ini, bahkan Heksat Seng Sehtian Yeu yang merupakan Sutop Tian Ong, Empat Raja Langit Beracun, serta Kamli Ucu yang berpengetahuan sangat luas pun tak ada yang mengetahui asal-lusul orang ini. Ketika Chong Kean Pedang Berpita Hijau Bu Yung Siu dan Chong Kean Pedang Berpita Hitam Chintou A Seng menyaksikan Kiam Chu mereka bersikap begitu hormat terhadap tamunya, tanpa terasa mereka saling berpandangan sekejap dengan cepat, sementara hati kecilnya merasa amat terkejut bercampur keheranan. Sementara itu Ban Kiam Bu Yung Su sudah membungkukan badan memberi hormat sembari berkata, apabila dugaan Bu Am Pui E tidak salah, Lo Chi Am Pui E adalah salah seorang dari Delapan Toa Kong Bong dari ruang Tian Chutong Tempo dulu. Walaupun orang luar tidak banyak yang mengetahui tentang Delapan Toa Kong Hang dari ruang Tian Chutong, tapi bagi pendengar jago-jago Ban Kiam Hu E, hal ini segera membuat hati mereka bergetar keras sekali karena terperanjat. Delapan Toa Kong Bong dari ruang Tian Chutong Tak lain adalah delapan orang pelindung hukum pada masa jayanya Ban Kiam Hu E Tempo dulu. Seperti misalnya Ite Teng Tai Su, Toa Supek dari Ketua Sio Lim Pai sekarang dan Ketua dan Pendiri dari Perkumpulan Tipit Pang, yakni Tipit Teng Kan Kun Tai Pek Li, semuanya merupakan salah satu dari delapan pelindung hukum perkumpulan Ban Kiam Hu E Tempo dulu, berbicara soal umur, mungkin usianya berada di atas 100 tahun mendadak kakek gemuk pendek itu tertawa terbahak-bahak. HAAA.HAAA.HAAA.BOCAH Cilik, anggap saja ketajaman matamu memang mengagumkan HAAH, HAAH, HAAH. Padahal seandainya lhohu tidak memancing dua ekor ikan kecil sehingga alat pancingan Tian San Titiok Lucia Tiaukan atau pancingan sembilan raut bambu besi dari Tian San milik lhohu berhasil kau kenali, Siapa yang akan menduga kalau Tian Ti Tiao Siu atau kakek pengaila dari Telaga Langit masih hidup di dunia ini? Walaupun dia sendiri telah menyebutkan nama julukannya sebagai kakek pengaila dari Telaga Langit, namun tiap jago yang hadir di situ belum pernah mendengar nama tersebut. Tapi semua orang dapat menduga kalau kakek itu sudah pasti ada hubungannya dengan pihak Tian San Pei bahkan merupakan seorang angkatan tua dari Ban Kiam Hwe. Tian Ti Tiao Siu mengalihkan sorot matanya ke arah Buyung Siu dan Chen Toa Seng, kemudian katanya sambil tertawa. Bagaimana? Walaupun lohu guru dan murid telah merebut tempat duduk kalian berdua, tentunya hal ini tidak terhitung memalukan bukan? Padahal 80 tahun berselang, ketika lohu masih duduk dalam kursi kebesaran dengan segala kemegahannya, kalian masih belum keluar dari perut ibumu. Setelah mengetahui siapakah lawan, tentu saja Buyung Siu dan Chen Toa Seng tak berani bersikap kurang ajar, buru-buru mereka membungkukan badan memberi hormat seraya berseru. Hamba benar-benar pantas mati, kami tak tahu kalau lohu hoat telah datang, harap lohu hoat sudi memaafkan Tian Ti Tiao Siu segera tertawa terkekeh. Heheheh titik heheheh titik di sini tiada urusanmu lagi, lohu hanya bergurau saja. Kemudian sambil berpaling kembali ke arah Ban Kiam Huacu, katanya lebih jauh. Mari kita kembali ke pokok pembicaraan semula, kau si bocah telah mengundang begitu banyak orang untuk berkumpul di sini, bila ada urusan silahkan saja diutarakan, lohu hanya akan duduk sebentar saja kemudian akan segera pergi. Dengan amat hormatnya Ban Kiam Huacu mengiakan, dengan masih tetap berdiri, katanya kemudian. Dalam pertemuan hari ini, Boampu mempunyai satu urusan penting yang hendak diumumkan kepada para hadirin lociampu adalah seorang tokoh yang berkedudukan paling tinggi. Kehadiran ciampu tampaknya memang cocok sekali, oleh sebab itu menurut pendapat Boampu biar lociampu saja yang memimpin pertemuan ini agar terasa lebih serius dan berbobot. Tampaknya Ban Kiam Huacu benar-benar mempunyai suatu masalah penting yang hendak diumumkan kepada semua orang. Dengan cepat Tianti Tiao Siu menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru. Tidak bisa kecuali memancing ikan, Lohu sudah tidak mencampuri urusan dalam dunia persilatan lagi, kini untuk memancing ikan saja rasanya sudah malas, maka aku ingin mencari orang untuk mengirim pergi pancinganku ini, entah ada urusan apapun boleh kau utarakan saja, anggap saja Lohu tidak hadir di tempat ini. Buru-buru Ban Kiam Huacu membungkukan badannya memberi hormat, katanya kemudian kalau toh lociampu sudah berpesan demikian, Boampu akan turut perintah saja. Berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling seraya berkata, bawa kemari benda tersebut. Seorang gadis berdendan keraton yang berada di belakangnya segera maju sambil meletakkan sebuah kotak di atas sebuah meja kecil di depan Ban Kiam Huacu. Para jago tidak mengetahui apa benda yang berada dalam kotak itu, tanpa terasa semua orang mengalihkan sorot matanya ke atas benda tersebut. Ban Kiam Huacu mendongakkan kepalanya dan menjurah kepada para jago, lalu ujarnya. Para hadirin semua, aku khusus datang ke pitbunsan ini karena menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, lubunsi sudah terjatuh ke tangan perkumpulan kami, itulah sebabnya aku sengaja ke sini. Belum habis serkataan tersebut diutarakan, Lokahai sudah melompat bangun sambil menukas. Perkataanmu itu tidak benar, kejadian tersebut merupakan kenyataan, bukan berita sensasi belaka, sudah jelas lubunsi itu berhasil kalian rampas dari tangan Wito Ako dengan menyaru sebagai tingci keng. Harau Lokli Hiyap mendengarkan dahulu penjelasanku hingga selesai, kemudian baru berbicara lebih jauh. Setelah berhenti sejenak, dia pun menyambung lebih jauh. Aku tak ingin membohong, lubunsi memang merupakan benda yang bertekad hendak kami peroleh sampai dapat, dan kali ini, gara-gara urusan lubunsi, mungkin partai kami telah membuat kesalahan terhadap Wito Iyap. Untuk itu aku mohon agar Wito Iyap Sudi memaafkan. Lokahai melotot sekejap ke arah Wito Iyonghang dengan gemas, kemudian sambil mencibirnya dia berseru seraya mendengus. HMM enak benar kalau bicara, hampir saja kalian membuat jiwanya melayang, apa gunanya kalau cuma meminta maaf sebelaka? Ban Kiamhwe Cu sama sekali tak memperdulikan dia, kembali ujarnya lebih jauh. Bukan hanya satu-dua hari saja perkumpulan kami mencari jejak lubunsi tersebut, karenanya kemunculan lubunsi dalam dunia persilatan tentu saja harus dibuntuti secara ketat dan Chin Chong Kuan harus melakukan penyelidikan dengan sepenuh tenaga. Tentang bagaimana Ker Chin Chong Kuan setelah sampai di sini hari ini, itulah sebabnya pula aku minta maaf kepada Wito Iyap pada saat ini. Berhubung tempat duduk buat Chong Kuan pedang berpita hijau buyung siu dan Chong Kuan pedang berpita hitam Chin Toa Seng telah ditempati oleh Tianti Tiao Siu dan Lok Kahi, maka kedua orang itu mengundurkan diri dari sana dan berdiri di kedua belah sisi Ban Kiamhwe Cu. Ketika Chin Toa Seng mendengar huacunya berulang kali menyinggung tentang jasanya, dia nampak gembira, berseri dan kelihatan merasa bangga sekali. Terdengar Ban Kiamhwe Cu berkata lebih lanjut. Tiga hari berselang, Chin Chong Kuan telah mengirim orang yang secara diam-diam menghantar Lubun Si kembali ke markas kami. Ketika itu sekeliling Kiam Bun San kami segera ditemukan banyak sekali jago lihai yang secara diam-diam melakukan pengintaian. Berita itu nampaknya begitu cepat tersiar dalam dunia persilatan. Di antaranya sudah pasti ada pihak-pihak musuh perkumpulan kami yang sengaja menyebar luaskan berita itu kemana-mana. Itulah sebabnya aku mengatakan kalau kalian datang karena mendengar berita yang tersiar dalam dunia persilatan yang kemaksudkan sebagai berita angin tidak lain adalah hal ini. Setelah aku menerima Lubun Si yang dikirim Chin Chong Kuan tersebut, oleh karena tak isgin mengusik ketenangan ayahku, maka sengaja aku datang kemari dan bermaksud untuk mengadakan pembicaraan secara terbuka dengan para umat persilatan. Rupanya Ban Kiam Buacu masih mempunyai ayah, bila didengar dari ucapannya itu, jelas ayahnya sudah mengasingkan diri dan sama sekali tak pernah mencampuri urusan ke duniawian lagi. Kini di tempat tersebut hanya hadir Chong Kuan pedang berpita hijau dan Chong Kuan berpita hitam, itu berarti Chong Kuan pedang berpita merah dan Chong Kuan pedang berpita putih tidak ikut hadir, tentu saja mereka ditugaskan untuk menjaga Kiam Bun San. Buliang Siuhu Tian Kha Ichu dari Butong Pei segera berseru sambil bangkit berdiri, Hwe Chu, bolahkah Pinton menimbrung sebentar untuk mengungkapkan maksud kedatangan Pinto. Berkilat sepasang metuban Kiam Hwe Ichu, kemudian manggut-manggut. Katakan saja Toti yang katanya. Terima kasih Hwe Chu, Pinto merasa perlu untuk menjelaskan bahwa partai kami sama sekali tidak berminat untuk turut mengincar Lubun Si tersebut, kemudian menurut apa yang ku ketahui, Lubun Si pernah muncul di wilayah Kang Lam dan pada mulanya diperoleh Xiao Beng San, seorang anggota perguruan Pinto, Xiao Beng San cukup mengetahui kalau benda ini sudah lama dianggap sebagai benda mestika bagi umat persilatan dan akan diperebutkan bila ada yang tahu, oleh sebab itu dia tak berani bertindak gegabah dan bermaksud untuk mengirimnya kembali ke perguruan. Siapa sangka 18 orang rombongan ditemukan di kuil Sik Jintian, padahal partai kami sama sekali tidak berminat untuk mendapatkan Lubun Si tersebut, namun setelah ada anggota partai kami menjadi korban atas peristiwa tersebut, mau tak mau partai kami pun harus mencampurkan diri dalam masalah ini, sekarang Pinto sudah datang kemari atas undangan Hwee Chu Pinto harap Hwee Chu Sudi memberi petunjuk dan penjelasan kepada kami. Dari ucapan mana, bisa didengar kalau pihak Butong P sudah secara resmi menegur dan menuduh Ban Kiam Hwee Eh, Ban Kiam Hwee Chu segera berpaling sembelari berkata, Chen Chong Koan, coba kau memberi penjelasan kepada Tian Kha Ito Tiang lantas kejadian tersebut, daripada kedua belah pihak harus saling bentrok sendiri. Chong Koan pedang berpita hitam Chen Toa Seng membungkukan badan menerima perintah, setelah menjurah kepada Tian Kha Ito, katanya kemudian. Xiao Te tak berani mengelabungi waktu itu orang pertama yang berhasil mendapatkan berita tersebut adalah pelindung hukum dari tipit pang yakni Tiji Tonglong atau belalang bercakar bajalu ya ucun serta tu chok siu atau mahluk bertanduk tunggal ku tiang siu, kedua orang itu tak lain adalah anggota dan jago pedang berpita hitam kami. Sewaktu kami mendapat laporan yang mengatakan bahwa Lubun Si sudah terjatuh di tangan Xiao Beng San dari Ban Li Piao Kiok dan kini Xiao Beng So telah mengerahkan jago-jago lihai dari perusahaan Ban Li Piao Kioknya untuk mengirim benda itu ke Bukit Butong, Xiao Te pun menitahkan kepada kedua orang ini untuk melakukan pengintaian. Siapa tahu ketika Xiao Beng San sekalian sedang mencapai kuil Sik Jantian, tiba-tiba saja mereka roboh dan tewas, Tijiao Tonglong Lu Ye Aucun yang berjarak paling dekat dengan mereka pun pada saat yang bersamaan ditemukan tewas, apa yang menjadi penyebab dari kematian mereka sama sekali tidak diketahui, tapi Xiao Te menegaskan bahwa perbuatan ini bukan hasil karya dari perkumpulan kami. Ketika Wee Tiong Hang mendengar apa yang dikatakan orang itu persis sama dengan apa yang dia dengar, dengan cepat ia bangkit sembari berkata, apa yang diucapkan Cbin Chong Kean memang benar, apa yang buampu dengar pun begitu pula, sesungguhnya orang-orang dari Ban Li Piao Kiok telah mati keracunan karena menginjak racun tanpa wujud yang sengaja disebarkan orang-orang toksisia di atas permukaan tanah seputar tempat kejadian. Mencorong sinar tajam sepasang metu si Tian Ye U sesudah mendengar perkataan itu, dia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haa 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 untuk merebut lubun si dari tangan orang lain, kebanyakan jago persilatan telah mempergunakan pelbagai macam carry yang keji untuk mendapatkannya, kami orang-orang dari teksisia juga tidak takut menyalahi perguruan manapun, tentu saja kami pun tak akan menyangkal atas perbuatan yang telah kami lakukan. Benar, orang-orang Ban Li Piao Kiok memang mati akibat keracunan, tapi lubun si yang berhasil kami peroleh, akhirnya terjatuh kembali ke tangan orang-orang Ban Kiam Hwe. Sotok Tian Ong memang selama ini termasuhur karena racunnya yang amat keji, walaupun mereka sudah membunuh orang-orang Bu Tong Pei, tentu saja peristiwa tersebut sama sekali tidak dipikirkan di dalam hati mereka. Itulah sebabnya dia lantas mengaku, sebab seperti apa yang dia katakan, orang-orang Tok Shisha memang tak pernah takut untuk menyalahi perguruan manapun. Tian Kha Ichu sama sekali tidak menyangka kalau sehtian Yeu akan mengakui dengan berterus terang, bahkan kalau didengar dari nada suaranya dia seperti sama sekali tak memandang sebelah. Matapun terhadap pihak Bu Tong Pei, tanpa terasa wajahnya jadi tertegun. Tapi selang berapa saat, dia pun menjura seraya berkata kembali, Sian Chai, Sian Chai, kalau Toh Toh Heng sudah mengakui atas tanggung jawab tersebut, kita perhitungkan kembali di kemudian hari saja. Beberapa patah kata ini diucapkan tanpa meninggikan diri, tak pula merendahkan diri, selain lues juga penuh dengan sopan santun. Karena pada saat ini dia adalah seorang tamu dari Ban Kiamh Wee, dengan kedudukannya tentu saja dia tak bisa bermusuhan secara langsung dengan sehtian Yeu, di samping itu dia pun telah memberikan pendiriannya bahwa Bu Tong Pei tak akan berpeluk tangan belaka atas peristiwa terbunuhnya anggota Bu Tong Pei. Sebagai seorang jagoan yang berpengalaman sudah barang tentu sehtian Yeu juga dapat menangkap nada pembicaraan dari Tian Kha Ichu, dia tertawa hambar lalu menyahut, ucapan Tuheng memang benar, Xiao Teh akan menurut perintah saja. Yang dimaksudkan menurut perintah tentu saja setiap saat dia bersedia menantikan pembalasan dendam dari lawan. Tiga orang anggota Bu Tong Pei yang berdiri di belakang Tian Kha Ichu segera berubah muka, sebaliknya Tian Kha Ichu sendiri sama sekali tidak dibikin gusar oleh kejadian itu, malah sambil tersenyum ia duduk kembali. Setelah Tian Kha Ichu dari Bu Tong Pei duduk kembali, Sip Chu dari Xiao Lim Pai segera bangkit berdiri lalu sambil merangkap tangannya di depan dada katanya. On Mi Tohut Pin Cheng pun harus menerangkan juga kepada Hua Chu bahwa sebagai orang beragama, pantangan yang paling besar adalah mengincar barang milik orang, dan sekalipun Lubun Si dianggap oleh sementara umat persilatan sebagai benda mestika. Yang tak ternilai harganya, namun Pin Cheng tak berani mengincarnya. Pin Cheng dan Beng Sute datang kemari karena kami dengar Ting Pang Chu dari Tipit Pang telah terbunuh di Kuil Sik Jitian. Tapi menurut berita yang kemudian Pin Cheng dengar di tengah jalan, yang tewas ternyata bebeukan Ting Pang Chu pribadi, melainkan hanya seorang manusia gatungan. Antara Ting Pang Chu dengan Kuil kami sesungguhnya terjalin suatu hubungan yang ngerat, apalagi kejadian ini pun berlangsung di tempat yang terletak begitu dekat dengan markas besar jago-jago pedang berpita hitam, itulah sebabnya Pin Cheng memberanikan diri untuk minta pendapat dari Huo Chu. Kali ini rupanya orang-orang Siao Lim Pai menampilkan diri untuk menuntut keadilan buat Ting Chi Kang. Selapis perasaan tak sabar segera menghiasi raut wajah Ban Kiam Huo Chu tampaknya teguran dan tuntutan dari pihak Butong Pei dan Siao Lim Pai yang secara beruntun mempuat hatinya merasa tak tenang, sorot matanya lantas diarahkan congkoan pedang berpita hitam dan manggut-manggut. Congkoan pedang berpita hitam Chen Toa Seng segera menjura, kemudian ujarnya. Tentang yang menyangkut ketua Tipit Pang, Ting Tai Hiap Tadiwi Tai Hiap menurunkan perintah Siulo Chi Leng Tempohari dan menitahkan kepada Siao Teh untuk membebaskan Ting Tai Hiap berhubung Siao Teh mencurigai Loa Bun Sih sudah terjatuh ke pihak Tipit Pang, maka sudah barang tentu kami tak dapat membebaskannya dengan begitu saja. Terpaksa kami pun mengutus wakil Congkoan yakni Chu Bunwi untuk menyamar sebagai Ting Tai Hiap menurut pikiran Siao Teh semula, kami hanya ingin menyelidiki jejak Lon Bun Sih itu kemudian baru membebaskannya, dalam hal ini kami telah memperoleh pengertian dari Witai Hiap Tadi. Dengan tak sabar Tianti Tiao Siu segera menukas. Cukup, cukup, justru karena Lohu mendapat berita tentang hal inilah maka Lohu menyusul kemari, sekarang sudah seharusnya kita membicarakan tentang masalah pokoknya. Ban Kiam Hwee Chu tak banyak berbicara lagi, dia segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah rantai emas, di ujung rantai itu terlihat sebuah anak kunci kecil yang terbuat dari emas dan dipakainya untuk membuka kotak kecil itu. Walaupun para jago yang hadir dalam ruangan tersebut tak tahu benda apakah yang disimpan dalam kotak itu, tetapi kalau dilihat dari perbuatan Ban Kiam Hwee Chu yang merogoh ke dalam saku hanya untuk mengambil sebuah rantai emas, dan di ujung rantai emas itu hanya terdapat sebuah anak kunci emas, dengan kunci emas itulah dia membuka kotak emas. Mana bisa disimpulkan kalau benda yang tersimpan di dalam kotak itu sudah pasti merupakan sebuah benda yang tak ternilai harganya. Tanpa terasa timbulah perasaan ingin tahu dalam hati setiap orang, walaupun mereka masih tetap duduk tak berkutik di tempat semula namun sorot meti mereka yang tajam telah tertuju ke atas kotak tersebut. Ban Kiam Hwee Chu tersenyum, dengan jari tangannya yang langsing dan putih, dia mengeluarkan sebuah pena kemala berwarna hijau yang panjangnya hanya enam inci dari dalam kotak tersebut. Dalam waktu singkat, mencorong sinar tajam dari balik meti semua orang, diam-diam mereka berpeke keras, Oh oh, Lubun Si. Benar, benda yang berada di tangan Ban Kiam Hwee Chu sekarang bukan lain adalah Lubun Si yang diincar dan beberapa kali menjadi benda perebutan dari umat persilatan. Sambil tertawa Ban Kiam Hwee Chu segera memperlihatkan Lubun Si tersebut kepada semua orang, kemudian katanya, Aku rasa kalian semua pasti sudah tahu bukan bahwa pena kemala ini tak lain adalah Lubun Si. Belum habis dia berkata, mendadak terdengar suara desingan angin tajam berkelebat lewat, menyusul kemudian munculnya serem tetan bayangan abu-abu yang secepat sambaran kilat menerobos masuk lewat ruang depan dan melalui atas batok kepala manusia langsung menerjang ke arah Ban Kiam Hwee Chu. Kecepatan gerak orang itu benar-benar luar biasa, sedemikian banyak jago lihai yang hadir dalam ruangan itu, ternyata tiada seorang manusia pun yang sempat melihat jelas raut wajah dari bayangan manusia tersebut. Tunggu dulu suara itu berasal dari mulut Tianti Titusiu menyusul suara teguran tersebut dari tengah udara segera. Berkumandang suara benturan yang amat keras. Belah am, di tengah bentrokan yang nyaring, hawap pukulan menggulung keempat penjuru, keadaannya mengerikan sekali. Tua bangka celaka terdengar suara seorang kakek mendengus dengan suara dalam. Kering empat cahaya pedang berwarna keperak-perakan pada saat yang bersamaan menyambar sekeliling tubuh Ban Kiam Hwee Chu. Empat orang dayang perempuan yang berada di belakang Ban Kiam Hwee Chu tahu-tahu telah bertindak meski serangan yang mereka lancarkan tak bisa dibilang amat cepat, tapi sekarang mereka sudah merupakan benteng pertahanan terakhir, paling tidak tindakan yang mereka ambil tidak sampai lebih lambat dari orang lain. Tapi mereka toh terlambat selangkah juga, tidak. Bukan hanya selangkah, buktinya orang itu sudah saling beradu kekuatan satu kali dengan Tianti Tiao Siu, bahkan sekarang tubuhnya sudah melayang mundur sejauh satu kaki lebih dari tempat semula. Bayangan manusia begitu turun ke permukaan tanah, segera muncullah seorang kakek berbaju coklat yang berpunggung bungkuk sepasang matanya yang tajam dan menggidikan hati kini sedang mengawasi wajah Tianti Tiao Siu lekat-lekat, kemudian sambil tertawa katanya. Sungguh tak ku sangka kalau dalam dunia persilatan di daratan Tionggoan ini masih terdapat jagoan yang hebat seperti kau. Huh, selama lohu hadir di sini, memangnya aku akan memberi kesempatan kepadamu untuk merebutnya jengek Tianti Tiao Siu dengan suara dingin. Ucapan ini memang tidak salah, bagaimanapun juga Ban Kiam Ho Ocu merupakan seorang jagoan pedang yang disebut sebagai jagoan nomor wahid di kolong langit, tapi percuma saja kepandayan tersebut pada saat ini. Dalam ruang ampun hadir Kam Liu Chu bersaudara dari Tian Set Bun, di sana hadir juga Sehtian Yeu salah seorang dari Sutop Tian Ong, tapi kenyataannya kepandayan silat mereka yang amat lihai pun seolah-olah sama sekali tak berguna. Hari ini seandainya di situ tidak hadir Tianti Tiao Siu, kemungkinan besar Lu Bun Siu sudah berpindah ke tangan orang Iain. Sekalipun semua orang kemudian meningkatkan kewaspadaannya namun siapakah yang mampu menghalangi perbuatannya itu? Benda itu merupakan benda milik majikan tua kami, siapa yang mengatakan kalau aku sedang merampas seru kakek baju coklat itu? Seret, seret, seret-seret kembali muncul empat bayangan manusia di depan ruangan, mereka adalah enapat orang lelaki kekari yang mengenakan pakaian ringkas berwarna coklat. Tapi berhubung baru saja terjadi peristiwa perampasan Lu Bun Siu oleh kakek berbaju coklat itu, maka keempat orang jago pedang. Berpita hijau yang berdiri di depan pintu ruangan segera mencabut keluar pedang mereka dengan gerakan cepat kemudian menghadang jalan pergi orang-orang itu. Pada saat itulah Su Siu Hwi yang duduk di samping Wi Tiong Hang telah bangkit berdiri kemudian sambil menggapai teriaknya, Empek ou, jangan ribut lagi dengan mereka. Kakek berbaju coklat itu segera berjalan mendekati Su Siu Hwi, kemudian katanya sambil tersenyum. Nona besar, mengapa kau datang kemari seorang diri? Kau bikin budak tua harus lari ke sana kemari untuk mencarimu. Su Siu Hwi duduk kembali, lalu sambil menekuk kursi di sampingnya dia berkata, Empek ou, kau pun boleh duduk di sisiku kemari. Nona besar lagi duduk di situ, mana ada tempat duduk buat budak tua sahut kakek berbaju coklat itu dengan suara lirih. Sorot matanya segera dialihkan ke sekeliling tempat itu, sewaktu melihat Lan Kuntit berada di deretan bangku sebelah depan, buru-buru dia membungkukan badannya sembari berkata, Oh oh oh, rupanya Siu Sawya juga berada di sini. Jangan dilihat Lan Kuntit di hari-hari biasa selalu bersikap sombong dan tinggi hati, tapi setelah berjumpa dengan kakek berbaju coklat itu sikapnya segera berubah menjadi amat menghormat. Orang tua Oh, baik-baikah kasrunya pula sambil membalas hormat. Susiau Hui segera mendongakan kepalanya memandang Ban Kiam Hui Echu kemudian sambil tertawa. Sekarang sudah tak ada urusan lagi, harap Hui Echu jangan menyalahkan kami. Suasana dalam ruangan berubah menjadi tenang kembali, Keempat jago pedang berpita hijau yang berada di depan ruangan pun segera menyimpan kembali pedangnya dan mundur ke tempat semula. Keempat orang lelaki berbaju coklat itu segera masuk ke dalam ruangan dan berdiri di belakang kakek berbaju coklat itu. Sambil tersenyum dan manggut-manggutkan Kiam Hui Echu berpaling ke arah Susiau Hui kemudian katanya. Sudah lama ku dengar kalau ilmu silat aliran lem hebun lihai sekali, baru hari ini sepasang mataku benar-benar terbuka. Kakek berbaju coklat itu berdiri di samping Susiau Hui, sambil mengelus jenggotnya yang warna putih, katanya angkul. Kalau dilihat dari gerak seranganmu itu, nampaknya kau pun tidak lamban, serangan jari tanganmu itu pun sudah memiliki hawa pedang sebesar 3-4 bagian, coba kalau berganti orang lain, sudah pasti mereka tak akan tahan. Semua orang hanya mengira Tianti Tiaw Siu Aaja yang telah beradu kekuatan dengannya, siapa tahu Ban Kiam Hui Echu pun telah melancarkan pula serangan dasyatnya. Dengan suara lembut Susiau Hui berkata, Empek ou harap kau jangan berbicara lagi, aku adalah tamu agung dari Ban Kiam Hui Echu, mari kita mendengarkan pembicaraan dari Ban Kiam Hui Echu lebih dulu. Maka semua orang pun mengalihkan kembali sorot matanya ke arah Ban Kiam Hui Echu. Selembar wajah Bu Yung Siu, Chong Kuan dari pasukan jago pedang berpita hijau nampak sangat suram, sedangkan sikap Shinto Aseng, Chong Kuan pedang berpita hitam pun berubah menjadi amat lesu dan lemas. Sekali lagi Ban Kiam Hui Echu mengeluarkan Lubun Siu itu, kemudian berkata dengan suara nyaring. Lubun Siu ini baru ku terima pada tiga hari berselang ketika Chin Chong Kuan mengutus orang untuk menyampaikannya kepada kami, setelah pena ini diperlihatkan kepada ayahku, benda tersebut ku kunci terus di dalam kota ini dan tiada orang ketiga yang pernah melihatnya. Sekarang, aku ingin sekali mengundang dua orang saksi untuk memeriksa benda ini dan membuktikan apakah benda ini benar-benar merupakan benda yang asli atau bukan. Semua orang tidak tahu siapakah kedua orang saksi yang dimaksudkan oleh sebab itu siapapun tidak bersuara. Sesudah berhenti sejenak. Ban Kiam Hui Echu mendongakan kepalanya dan berkata lagi, menurut apa yang ku ketahui pada mulanya pena ini ditemukan lebih dahulu oleh Siu Beng San dari Butong Pei di wilayah Kang Lem, akan tetapi berhubung Siu Beng San telah tewas, maka dimanakah dia berhasil menemukan benda tersebut, hingga kini tiada seorang pun yang mengetahuinya secara jelas. Sewaktu mengucapkan perkataan itu, sorot matanya seperti sengaja tak sengaja dialihkan ke arah Tian Kichu dan perkataan itu pun sengaja dihentikan artinya tentu saja mempersilahkan Tian Kichu untuk membuka suara. Jika dilihat dari tindakan Siu Beng San setelah menempatkan Lubun Si tersebut dan menghantarnya sendiri pulang gunung, di samping itu Keng Hian dan Keng Jin Toti yang telah diutus untuk turun gunung dan menyambut kedatangannya, tentu saja hal ini bukan merupakan suatu kejadian yang kebetulan saja. Ditinjau dari sini, bisa jadi Siu Beng San telah mengiring orang untuk melaporkan kejadian ini ke partainya, itu berarti Tian Kichu mengetahui juga dari manakah Siu Beng San berhasil mendapatkan benda mestika tersebut. Akan tetapi Tian Kichu hanya duduk saja sambil memejamkan mata, mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Tampaknya dia enggan untuk memperbincangkan tentang persoalan tersebut. Terdengar Ban Kiam Hwee Chu berkata lebih jauh. Rombongan yang dipimpin Siu Beng San akhirnya tewas di kuil Sik Jin Tian karena di atas permukaan tanah di seputar tempat itu sudah diberi racun tanpa wujud, sehingga barang siapa yang menginjak racun itu maka tanpa disadari mereka tewas. Setelah peristiwa itu terjadi, maka Lubun Si pun segera berpindah tangan dan terjatuh ke tangan Tok Hei Ji dari perguruan Sehtu Tiang. Tapi belum lama setelah Tok Hei Ji berhasil mendapatkan pena mestika tersebut, dia telah dikejar-kejar dua orang manusia berkerudung yang memiliki ilmu silat sangat tinggi, ha-ha-ha-ha-ha. Titik kalau dipikirkan kembali sekarang, ternyata manusia berkerudung itu tak lain adalah Kam Tai Hiap dan Nona Liu dari Tia Set Bun. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hwee Chu benar-benar amat lihai Kam Liu Chu tertawa. Terdengar Ban Kiam Hwee Chu berkata lebih jauh. Tok Hei Ji menyembunyikan diri di dalam perusahaan Anwan Piao Kiok dalam kota Seng Siau, di bawah pengawasan Kam Tai Hiap yang amat ketat, tak tak berani munculkan diri, maka benda itu pun segera disembunyikan di atas tiang rumah. Diam-diam Sim Chu Ki Beng Kiam Ho manggut-manggut, pikirnya, oh-oh, rupanya demikian terdengar Ban Kiam Hwee Chu berkata lebih lanjut. Kemudian tanpa sengaja Wittai Hiap telah mendapatkannya, akan tetapi Wittai Hiap yang berjiwa besar telah memberitahukan hal ini kepada saudara angkatnya Ting Chi Keng. Tadi aku sudah menyatakan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya, karena Ting Chi Keng yang hadapi sesungguhnya bukan lain adalah hasil penyaruan dari Chuhu Chong Kuan perkumpulan kami. Maka pena mestika ini pun terjatuh kembali ke tangan orang-orang perkumpulan kami, nah, begitulah kisah terjadinya lubunsi sejak ditemukan hingga bertukar tangan berulang kali, aku percaya sekalipun kalian belum pernah mengalami sendiri paling tidak pasti sudah mendengarnya bukan tanda tanya. Ada pun tujuan dari penuturanku tadi tak lain adalah ingin meminta bantuan dari Tok Hei Ji dan Wittai Hiap untuk membuktikan kebenaran dari benda tersebut. Sekarang harap kalian berdua tampilkan diri dan cobalah diperiksa dahulu apakah benda ini benar-benar merupakan benda yang berhasil kalian berdua temukan. Mendengar perkataan tersebut, Wittiong Hang benar-benar segera bangkit berdiri. Tok Hei Ji tak berani maju secara sembarangan karena di situ hadir gurunya. Ketika Sehtianyu sudah menganggukan kepalanya, dia baru beranjak dan maju ke depan. Ban Kiam Hwee Chu menyerahkan lubunsi itu kepada Wittiong Hang lebih dulu, katanya, Wittai Hiap silahkan kau periksa. Wittiong Hang menerima benda tersebut dan diamatinya beberapa saat. Kemudian sambil mendongakan kepalanya dia berkata, Menurut apa yang ku dengar, benda ini semuanya berjumlah tiga buah, dua buah yang palsu dan yang satu asli, Ban Kiam Hwee Chu tertawa ringan. Apa yang diucapkan Wittai Hiap memang benar, lubunsi memang terdiri tiga buah dua yang palsu dan satu yang asli, Bentuk dari ketiga benda tersebut sama antara yang satu dengan lainnya hingga siapapun tak dapat membedakan palsu dan aslinya. Kini, aku bukan meminta kepada Wittai Hiap untuk membuktikan asli dan tidaknya, aku hanya mohon kepada Wittai Hiap agar memeriksa. Benda ini, apakah benar benda ini merupakan benda yang berhasil kau temukan tempoh hari? Sekali lagi Wittiong Hang memeriksa benda itu beberapa saat, akan tetapilah tidak berhasil menemukan sesuatu yang aneh, maka katanya kemudian. Aku tak berani memastikan, kalau dilihat dari bentuknya, aku pikir tak berakal salah lagi. Baik kalau begitu silahkan Wittai Hiap ke tempat duduknya semula. Wittiong Hang menyerahkan kembali penah mestika itu, kemudian membalikan badan dan mengundurkan diri dari situ. Kemudian Ban Kiam Bue Chu menyerahkan lubunsi tersebut ke tangan Tok Hei Ji seraya berkata, Wittai Hiap tak bisa menentukan, sekarang giliranmu yang harus memeriksanya. Tok Hei Ji menerima benda itu dan diamatinya sejenak, kemudian sahutnya. Benar, memang penah ini. Sudah kau periksa dengan seksama seru sehtian Yeu tiba-tiba dengan suara lantang. Tok Hei Ji tertawa bangga. Tecu telah memeriksa dengan jelas sekali, waktu itu Tecu telah melumurkan segumpal lumpur di atas huruf it dari tulisan Tian Hei Eititit yang ada di atas tubuh penah tersebut. Sampai sekarang lumpur tersebut masih melekat di atas penah, jadi aku berkesimpulan kalau hal ini tidak bakal salah lagi. Ban Kiam Hwe Chu tertawa gembira, katanya kemudian sambil mengangguk berulang kali. Bila kau dapat membuktikan akan kebenaran dari penah ini, hal mana akan jauh lebih baik lagi dan ku ucapkan banyak terima kasih atas kesediaanmu ini. Kai Au hanya berterima kasih saja apa gunanya jengek Tok Hei Ji cepat. Dia meletakkan kembali penah tersebut ke meja, kemudian mengundurkan diri ke belakang sehtian Yeu. Sambil mengangkat lubun si tersebut ke atas, Ban Kiam Hwe Chu kembali berkata. Setelah mendapat kepastian dari Tok Hei Ji, anak murid sehto tiang bahwasannya penah yang diperolehnya adalah penah tersebut, maka hal ini membuktikan pula kalau penah yang kemudian terjatuh ke tangan Witai Hiap kemudian terjatuh kembali ke tangan perkumpulan kami adalah penah tersebut. Berarti perkumpulan kami tidak membuat benda palsu untuk menukar benda yang asli tersebut. Apakah lubun si itu bukan benda palsu? Tiba-tiba sehtian Yeu bertanya. Ban Kiam Hwe Chu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tentang soal ini, aku merasa kurang tahu. Sehtian Yeu segera melirik ke arah Susi Hwe, kemudian katanya lagi. Nona ini kalau toh berasal dari Lem Hei, tentunya kau bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli bukan? Tadi, bukankah Wisi Yau Hiap sudah bilang bahwa lubun si semuanya terdiri dari tiga buah dengan dua yang palsu dan satu asli, sampai sekarang aku toh belum pernah menyaksikan benda itu sendiri, bagaimana mungkin aku bisa mengetahuinya jawab Susi Hwe dengan suara yang dingin sekali. Sehtian Yeu yang terbentur batunya hanya bisa tertawa kering dan tidak berbicara lagi. Hwe Tiong Hang segera buka suara katanya, Menurut apa yang ku ketahui, pada tiga puluh talaun berselang T.O. Lopangcu dari tipit pang pernah mendapatkan sebuah, waktu itu konon terjadi suatu. Badai kekalutan yang kacau dan perebutan mestika yang ramai sekali. Akhirnya karena T.O. Lopangcu merasa gusar sekali atas kerakusan orang-orang pada waktu itu, dia telah menghancur lumatkan pena tersebut. Waktu itulah semua orang baru tahu kalau benda itu palsu, kalau dilihat dari sini dapat berarti kini hanya tinggal satu palsu dan satu asli. Sehtian Yeu mendehem beberapa kali lalu tertawa seram. Heeh, heeh, heeh menurut cerita orang persilatan Tempo. Dulu, pihak Ban Kiam Hwe pernah menyerbu ke Lem Hwe dan Ke. Tiga batang lubunsi tersebut telah didapatkan semua oleh Totilotou. Tampaknya dia bermaksud untuk menghasut memancing terjadinya suatu pembalasan dendam antara Lem Hwe pun dengan Ban Kiam Hwe, maka sembari berkata sorot matanya dingin dan licik itu memandang sekejap ke arah Susiau Hwe. Kemudian setelan berhenti sejenak lanjutnya. Konon di dalam serbuan Ban Kiam Hwe ke Lem Hwe waktu itu, kedua belah pihak sama-sama jatuh korban banyak kawan jago lihai yang dibawa Ban Kiam Hwe untuk melancarkan serbuan pun hanya tiga orang yang berhasil mundur dalam keadaan utuh. Dari ketiga orang itu dan si Totilotou, rupanya mereka sembari mundar sambil menyambar barang dengan merampas lubunsi dari tangan orang-orang Lem Hwe, tentu saja yang lain tak akan membiarkan dia mengangkangi benda tersebut seorang diri. Untung saja lubunsi itu terdiri dari tiga batang dan satu sama lainnya berbentuk sama, karena siapapun tak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, akhirnya masing-masing orang mendapatkan seorang sebatang. Tentu saja persoalan ini merupakan suatu peristiwa yang teramat rahasia, hingga 30 tahun berselang, dalam dunia persilatan baru mulai tersiar kembali kabar berita tentang lubunsi, banyak orang berbondong-bondong mulai datang mencari benda tersebut, dalam keadaan terpaksa akhirnya dia mengwancurkan. Lumat pena kemala tersebut, padahal dia sudah tahu semenjak lama kalau benda yang diperolehnya hanya benda palsu belaka. Eh, ceritamu itu memang ada yang benar, kata Tianti Tiausiu kemudian hubungan Lohu dengan si Tua Tau sudah berlangsung puluhan tahun lamanya, aku paling memahami tentang wataknya, ya, betul si Tua Tau memang berhasil mendapatkan sebatang lubunsi dari pihak Lemhei, tapi tidak berjumlah tiga batang, juga tiada orang yang memaksanya untuk membagi benda tersebut dengannya sebab lubunsi tersebut tak lain adalah benda palsu belaka. Berbicara dari watak si Tua Tau, benda itu akan dibuangnya semenjak dahulu, akhirnya dia bisa menyimpannya di dalam saku tak lain tak bukan adalah atas anjuran Lohu, sebab walaupun lubunsi itu palsu, bahan kemalanya justru merupakan kemala hijau yang amat bagus. Itulah pena kemala yang pada akhirnya dia hancur lumatkan itu, tapi benda tersebut dihancurkan olehnya setelah 30 tahun lamanya dia simpan secara banyak, baik-baik, benda itu dihancurkan karena seperti apa yang kau katakan tadi, ada orang mulai mengincar benda tersebut secara terus-menerus. Sehtian Yeu segera tertawa hambar, Ah Siaw Teh sendiri pun hanya mendengar dari cerita orang saja, katanya, Huu, si kakek pamancing dari telaga langit kembali meludah samlil melotot besar, kau pun berani menyebut saudara dengan Lohu. Kau masih selisih amat jauh bila dibandingkan dengan Lohu, mengerti? Loh Kahi segera tertawa cekikikan kegelian, Sehtian Yeu cukup menyadari akan kehebatan ilmu silat lawannya, dia takut mencari gara-gara dengannya karena khawatir akan dipankleng seperti ikan pula olehnya di hadapan orang banyak. Maka sembari mengelus jenggotnya dia lantas berpaling ke arah lain dan tak berani banyak bicara lagi. Dalam pada itu, terdengar Ban Kiam Hwee Chu telah berkata lagi, Aku sengaja mengundang kehadiran saudara sekalian kemari, Pertama, ingin menentukan asli atau tidaknya pena tersebut, Kedua, aku pun ingin mengungkap rahasia dunia persilatan yang beredar selama banyak tahun ini. Heeh, 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 ihwee Chu, kau tak akan berbicara lain di mulut lain di hati bukan sindir Sehtian Yeu sambil tertawa seram. Ban Kiam Hwee Chu tertawa hambar. Sekarang, Lubun Si sudah berada di hadapan kalian, dan lagi muridmu sudah membuktikan sendiri kalau benda tersebut adalah benda yang pernah didapatkan olehnya, dari mana kau belsa menuduh aku berbicara lain di mulut lain di hati. Aku tahu kalau kedatangan Sehto Oti yang di Bukit Pit Bunsan ini untuk mendapatkan Lubun Si, oleh sebab itu ku persilahkan kepada Sehto Oti yang untuk duduk beberapa saat lagi, asal aku sudah dapat menentukan asli atau tidaknya pena kemala ini serta mengungkapkan rahasia dibaliknya, kita boleh segera berunding untuk mendapatkannya, baik secara kekerasan atau pertandingan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan pena ini. Bagaimana menurut pendapat Tua Oti yang Sehtian Yeu segera tertawa terbahak-bahak. Haa.ha.ha.bagus. Bagus sekali mari kita laksanakan dengan begitu saja. Buliang Siuhu Tian Kha Icu turut angkat bicara, katanya, usul dari Hweo Chu sangat bersimpatik sekali, selama seratus tahun ini, dunia persilatan sudah dipenuhi oleh berbagai macam cerita tentang Lubun Si tersebut, semua orang menganggap berita dan cerita mana tak dapat dipercaya, malah ada yang mengatakan barang siapa berhasil mendapatkan pena ini maka dia menjadi seorang jagoan yang tiada tandingannya di kolong langit. Oleh sebab itulah setiap umat persilatan selalu berusaha untuk mendapatkan pena itu dan akibatnya terjadilah pertikaian, perebutan dan pertarungan untuk saling mendapatkan benda mana. Apabila Hweo Chu bersedia untuk mengungkap rahasia dari pena tersebut hari ini dan melenyapkan suatu pertikaian diakibatkan benda mana tindakan yang terpuji. Terima kasih banyak atas perkataan dan tutiang, dalam dunia persilatan terdapat dua versi cerita yang berbeda satu sama lainnya. Menurut versi cerita yang pertama, dikatakan kalau di atas pena lubunsi tersebut terukir serangkaian ilmu silat yang mahadasyat konon barang siapa berhasil mempelajari ilmu silat tersebut, dia akan menjadi manusia nomor wahid di kolong langit. Dalam hal ini, aku rasa saudara sekalian sudah melihat sendiri, di atas pena lubunsi sama sekali tiada ukiran ilmu silat seperti apa yang diberitakan kecuali empat huruf besar yang berbunyi, Tian de Te Yed, nomor wahid di kolong langit, oleh karena itu berita yang pertama sudah tak bisa diterima dengan begitu saja. Menurut cerita kedua, konon di dalam pena lubunsi ini tersimpan selembar kertas yang berisikan catatan ilmu silat, dalam hal ini sulit rasanya untuk dikatakan, namun pena ini berbentuk pulos, sekalipun di dalamnya terdapat rahasia, apabila kita tidak mengetahui care untuk membukanya, jangan harap rahasia tersebut bisa diperoleh. Sehtian Yeu tertawa seram, timrungnya, siyaute pernah mendengar orang berkata, konon di tengah pena tersebut sebetulnya terdapat ruang kosong yang digunakan untuk menyimpan lembaran kertas yang berisi catatan ilmu silat, dibilang serangkaian ilmu silat, padahal cuma satu jurus ilmu pedang saja, namun dibalik jurus pedang mana tercakup seluruh intisari dari semua ilmu pedang yang terdapat di dunia ini. Perkumpulan Ban Kiamhwe menyebut diri sebagai perkumpulan yang memiliki ilmu pedang nomor wahid di kolong langit, oleh sebab itu kalian khawatir jika jurus pedang itu sampai terjatuh ke tangan orang lain, Hwe Chu mengapa kau tidak menambahkan keterangan mengenai hal ini? Ban Kiamhwe Chu tersenyum, setiap orang persilatan, bisa saja berkata demikian, cuma berita yang tersiar belum tentu. Kebenarannya, aku pun pernah mendengar kalau Lubunsi bisa memunahkan berbagai macam racun keji yang ada di kolong langit, benda itu sesungguhnya merupakan satu-satunya benda yang bisa menandingi keampuhan toksesia kalian, mungkin itulah yang menyebabkan kalian bertekad untuk mendapatkannya. Begitulah, kedua orang itu saling menyerang dengan menggunakan kata-kata yang tajam, tapi dengan demikian pula terungkap sudah apa yang menyebabkan kedua belah pihak sama-sama ngotot untuk mendapatkan Lubunsi tersebut. Rupanya pena mestika itu mempunyai pengaruh yang besar sekali atas hidup atau matinya perkumpulan mereka, sehtian Yeu segera tertawa terbahak-bahak. Haa titik haa 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 haa. Huo Chu terlampau memandang rendah kepada kekuatan toksesia kami, kendatipun Lubunsi itu juga dapat memunahkan racun, belum tentu dia merupakan tandingan dari toksesia kami. Makanya kita tak usah ribut dahulu disebabkan masalah yang sepele itu seruban siam Huo Chu lagi, menurut pendapatku, lebih baik kita berdaya upaya untuk membuktikan dulu asli atau tidaknya pena mestika tersebut, kemudian baru menyelidiki kegunaan yang sesungguhnya dari pena itu. Asal bisa ditentukan asli atau tidaknya, secara otomatis akan diketahui pula kegunaan dari pena tersebut setelah Susi Huo Chu tiba-tiba dengan suara dingin. Mendadak Ban Kiam Huo Chu berseru tertahan lalu buru-buru menjura dan berseru sambil tertawa. Oh oh oh, hampir saja aku lupa kalau Nonasu berasal dari Lam Hai, tentu saja kau tahu tentang rahasia Lubunsi tersebut apakah Nonasu bersedia memberi petunjuk? Tentu saja aku tahu sahut Susi Huo Huo cepat. Kakek berbaju coklat yang berdiri di sampingnya, mendadak menimbrung dengan suara lirih. Toa Shochia, Lubunsi merupakan benda milik kita, mengapa kita harus memberitahukan kegunaannya kepada mereka? Tidak masalah ini tidak terhitung suatu rahasia yang terlampau besar, aku pikir tak ada salahnya untuk memberitahukan kepada mereka agar bisa dicoba asli atau tidaknya pena itu. Berbicara sampai di situ, dia lantas mendongakan kepalanya memandang ke arah Ban Kiam Huo Chu dan bertanya, ingin dicoba atau tidak? Apabila Nona bersedia memberi petunjuk tentu saja harus dicoba untuk dibuktikan di hadapan umum asli atau tidaknya. Terima kasih telah menonton!